Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel aku tentunya Kali ini aku mau Ngeracunin kalian seperti biasa Tentang produk yang Menurut aku bagus banget dan aku baru tau Dan aku baru percaya Setelah aku cobain Sampai habis Jadi kalau teman-teman penasaran Tetap stay watching Jadi itu produknya adalah Tara The Ordinary Yang niacinamide Plus zinc 1% Ini tuh bagus banget di buka aku Dan cocok alhamdulillah di buka aku Aku bacain dulu ya Niacinamide Merupakan jenis vitamin B3 Juga memberikan beragam manfaat untuk kulit wajah Tidak heran jika hingga saat ini sudah banyak produk skincare yang menggunakan niacinamide Sebagai salah satu ingredientnya Niacinamide dalam sebuah produk skincare dapat membantu melembabkan kulit Mengontrol produksi minyak mencintai Menyamarkan buka jerawat dan menyamarkan kerutan serta garis halus pada wajah Bahkan niacinamide dianggap sebagai kandungan yang aman digunakan bagi pemilik kulit yang sensitif Nah ini aku sensitif banget Selain niacinamide dalam face serum ini juga terdapat kandungan zinc Sebagai key ingredient yang bermanfaat sebagai antioksidan dan antiinflamasi untuk mencegah timunan jerawat Produksi The Ordinary yang satu ini menggunakan manfaat niacinamide dan zinc dalam satu produk face serum Oleh karena itu produk ini diklaim mampu mengurangi tampilan bekas jerawat Serta mencegah muncul yang jerawat Nah Jadi teman-teman Ini tuh Kenapa ampuh banget dan muka aku ini Jadi cerahan Ini sumpah ya aku gak pake Cream-cream apapun Jadi aku ini pure Cuman pake serum ini Ini tuh udah mau habis teman-teman Nih Udah separuh Kenapa aku review Kenapa aku kasih tau teman-teman Karena aku pake sendiri dan ini udah mau habis Dan cocok banget di muka aku Ini kenapa aku muncul jerawat Satu, dua, tiga Ini aku kemarin habis hide Dan karena kemarin tuh aku kondangan Dan aku salah pake Skincare Jadi tuh gak salah ya teman-teman Jadi aku tuh habis pake ini Tapi aku lupa Seharusnya Tapi aku habis pake ini Tapi aku pake DD cream Dan DD cream itu mengandung Di dalam ingredientnya itu Terdapat vitamin C yang tidak boleh Dan bener-bener gak boleh banget Digabungin sama yang namanya Niacinamide Itu bener-bener gak boleh Dan aku tuh lupa Seharusnya Kalo misalnya aku pake ini Aku gak boleh pake Kandung Pake skincare apa Punya mengandung Vitamin C Karena tidak boleh Dicampur sama si Niacinamide Ya teman-teman Itu dengerin Jadi Tidak semua Kandungan skincare Yang bisa digabungin Kalo misalnya teman-teman Niayal Nanti kalian Nanti teman-teman tuh Kayak aku nih Kayak gini Jadi jerawat Memandung jerawat batu Kayak gini Alhamdulillah Tapi ini udah agak Mendingan ya teman-teman Kemarin tuh Ini yang sebelah sini Kayak ini Kayak gini nih Gendut Ya gede Jadi Harus sabar Dan jadi tau Bahwa Gak semua kandungan skincare itu Mau digabungin Ya Ini untuk teksturnya tuh Kasih Saya kasih tau Ini tuh kayak Harus bener-bener Cepet-cepet Cepet-cepet Diusap Jadi harus Tape-tape gitu ya Di muka Di Satu Dua Tiga Ini tuh Harus Langsung cepet-cepet Diusap-usap Karena Nanti tuh langsung Ngeresap gitu Ini tuh kayak Bener-bener langsung nyeresap Nih Bisa teman-teman Lihat ya Ini Udah kayak gak kelihatan Apa-apa Tapi ini tuh Habis dipakein The Ordinary ini Tuh Sebenernya The Ordinary ini tuh Banyak variannya ya Tapi Kenapa aku Pilih yang Niasin emas Sama zincnya itu Karena Pertama aku tuh Mukanya sensitif Yang kedua itu Karena aku kayak Kemarin itu Mukanya tuh kusum gitu ya Karena aku gak pake Cream pemutih Atau Cream-cream Dye cream Atau Night cream Yang bikin Cerahan gitu Jadi aku Cobain pake Serum ini Dan Alhamdulillah Kayak Bener-bener tolong banget sih Muka aku jadi kayak Cerahan gitu Padahal aku Ini tuh sama sekali Gak pake apa-apa Pure bener-bener ini Aku cuman pake Di titik doang Dan Gak pake apa-apa Cuman pake sunscreen Karena tadi aku Habis wudu Jadi Ya Sunscreennya Mungkin ilang Dan ini udah sore Jadi aku gak pake Apa-apa dulu Sekalian nanti mandi Baru aku pake Skinner lagi Oke temen-temen Kalau misalkan Temen-temen Pengen Mukanya itu Kayak Bener-bener Jadi Apa Terhidrasi gitu ya Setelah pake ini Karena Ini tuh Niasenamate ini tuh 10% tuh Banyak banget ya 10% Ini tuh Kayak Serum yang Kayak Kandungannya tuh Bagus Jadi Kalau 10% itu Kalian harus Didopingin Eh didopingin Kayak Di Apa Iya Kayak gitu ya Hentinya didopingin Sama Toner Kalau misalkan Toner yang bener-bener Menghidrasi kulit Kayak Hatumugi Atau Yung Kangyul Gitu Yang udah pernah aku review tuh Mantep banget sih temen-temen Apalagi Kalau temen-temen Habis pake ini Malem-malem Terus dipakein Ini Si Viva Water Waterdrop Waterdrop ini Sleeping mask Itu jadinya kayak Mantep banget sih Bangun tidur Udah cerah Terus Jadi kayak Lembab gitu Kenyal mukanya Jadi Ini tuh Perpaduan yang sangat Bagus banget Ini menurut aku Karena ini Dua Ini Dua Skincare ini Aku pake Udah Ini udah mau habis Dan ini juga udah tinggal setengah Jadi temen-temen Gak usah diraguin nanti ya temen-temen Ini bagus banget Ini untuk Kulit aku yang Sensitive Dan Agne prone Jadi untuk temen-temen Yang mungkin Kulit Wajahnya kayak aku Ini tuh Bagus banget Dan ini rekomendasi banget Buat temen-temen Yang ingin mukanya cerahan Ataupun Menghilangkan bekas jerawat Alhamdulillah Ini bekas jerawat Yang di sebelah sini Sama yang Di sebelah sini Juga ada Kemarin Ini udah hilang Ini tuh karena Jerawat baru Yang kemarin aku habis hide Jadi Cuman segitu aja Review dari aku Semoga bermanfaat Semoga Temen-temen juga Bisa Mengikuti Apa Omongan aku Karena Kadang aku omongnya berlibet Jadi aku minta maaf ya temen-temen Assalamualaikum And no one will go Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax